Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Qadar itu malam, Al-Qadar itu ketentuan Allah, malam Laylatul Qadar. Ini memang banyak makna tentang Laylatul Qadar ini. Kenapa ini terkait dengan malam? Karena malam itu memang lebih khusus untuk beribadah, malam itu lebih suasananya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih kuat. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pendekatan seseorang kepada Allah itu di malam hari umumnya dalam surat Al-Isra. Itu ayat pertama kan, Dan seterusnya. Itu kan bahwa Allah, asroh memperjalankan Muhammad, Itu juga terjadi Laylan di malam hari. Kemudian pada surat yang sama, surat Al-Isra ayat 79 itu, Dan di malam hari lakukan sholat tajuk sebagai nafilah, sebagai perbuatan sunnah, sebagai amal-amal sunnah. Asarab buka ayat, asarab buka makomah mahmudah. Jadi dengan cara itu, Allah akan menaikkan derajatmu. Artinya apa? Makom kita bisa naik itu karena Layl, karena tahajud kita di malam. Jadi tahajud kan tidak boleh di siang hari, tahajud itu adanya di malam hari. Kemudian juga ciri penghuni surga itu, mereka itu ketika malam itu mereka sedikit mayah jaun, sedikit tidurnya. Karena apa? Ya, karena untuk ibadah kepada Allah. Jadi memang malam-malam, waktu malam itu waktu istimewa, untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT. Oleh karenanya, ini malam Laylatul Qadar, itu kesahduan dalam beribadah, kekusuhan dalam beribadah, itu memang lebih memungkinkan daripada siang hari. Tetapi, ini kalau diartikan Laylah itu memang malam, tapi boleh juga Laylah itu diartikan yang sifatnya metafora, metaforis. Ini memang orang-orang sufi suka begitu, bukan hanya, bukan malamnya, bukan arti malam kebalikan dari siang, Tetapi memang malam itu waktu ketika seseorang itu kedekatannya kepada Allah itu sangat. Ketika dia beribadah kepada Allah yang sangat-sangat kuat, sehingga dia merasa sangat dekat kepada Allah SWT. Kenapa ini ada tafsir metafora seperti ini? Karena apa? Karena kalau malam diartikan Layterlek kebalikan dari siang, itu tentu orang-orang yang ada di Kutub Utara, yang mereka menemui malam itu sehari terkadang cuma 3 jam, sehari cuma 1 jam, atau bahkan ada sebuah daerah yang tidak pernah mendapati malam, yang sejujurnya karena tidak pernah gelap, selamanya itu ya selalu terang beneran karena memang posisi dia di ujung bumi ya, di Kutub Utara gitu. Nah itu artinya mereka tidak pernah mendapatkan waktu di mana untuk khusus beribadah untuk sangat-sangat dekat kepada Allah. Maka kemudian diartikan metafora Layl itu, Laylatul Qadar itu bukan malam, tetapi bagaimana kekusuhan seseorang itu dekat kepada Allah ketika beribadah kepada Allah SWT. Nah itu makna metafora ya, makna metafora yang biasa disukai oleh para sufi. Kita tidak akan membahas sepanjangnya itu, tetapi membahas bagaimana mengisi Laylatul Qadar ini, mengisi malam-malam ikhtikaf ini. Nah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk menunggu mendapatkan ini apa yang paling baik saya ucapkan. Rasulullah jawab bahwa perbanyaklah doa atau zikir, apa yang kita semuanya afal. Allahumma inna ka'afowun tuhaibbul affa fa'fu'anni. Allahumma ya Allah inna ka'afowun. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf, tuhaibbul affa, tuhaibbul affa, engkau suka memberi maaf, fa'fu'anni. Maka ampunilah aku. Itu artinya apa? Ya di malam-malam Laylatul Qadar ini, sempatan bagus untuk kita berintrospeksi, untuk kita bertafakur kepada Allah, untuk kita bagaimana kita munajat kepada Allah itu dalam kesunyian, yang itu tidak ada gangguan dari urusan dunia. Maka kan ajaran iktikaf itu di sini nih. Jadi tinggalkan urusan dunia untuk pribadimu dalam rangka mendekatkan dirimu kepada Allah SWT. Maka kita bisa dengan membaca, sangat-sangat banyak membaca tadi, Allahumma inna ka'afowun tuhaibbul affa fa'fu'anni. Itu sambil berpikir, sambil mengingat-ingat bahwa kenapa kita perlu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Kita mengingat-ingat betapa banyak dosa kita. Ya ingat-ingat saja, dosa-dosa yang itu besar-besar di antara Anda yang Anda lakukan. Oh mungkin tahun sekian Anda menyuap ini sehingga menjadi ini. Oh tahun sekian saya melakukan ini yang itu fatal di mata Allah. Oh tahun sekian, tanggal sekian saya tidak sholat. Oh tanggal sekian kira-kira ini saya, dan lain sebagainya. Yang itu, itu Anda akan menangis dengan dirinya karena mengingat-ingat tadi, mengingat-ingat kesalahanmu, dosa-dosamu, yang selama ini kamu lakukan, yang kita lakukan. Makan tadi, memperbanyak, pikir Allahumma inna ka'afu'un, tuhaibbul afa, fa'fu'aniya Allah, inna ka'afu'un, semuanya engkau ini adalah pemberi maaf, maaf-maaf, tuhaibbul afa, yang suka memberi maaf, fa'fu'ani, maka ampunilah aku, berilah aku maaf. Jadi berilah aku maaf itu artinya, dengan kata lain, Anda mengakui kesalahanmu, kesalahan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, mungkin kita membentak-bentak orang tua, mungkin kita membentak-bentak anak, mungkin kita membentak-bentak suami, mungkin kita membentak-bentak istri, mungkin membentak-bentak murid, mungkin membentak-bentak anak buah, dan sebagainya, yang itu kesalahan-kesalahan, yang setiap hari kita lakukan. Maka disinilah kita bisa ikhtisab disini, kita bisa mengacah diri, di malam-malam layatul qadar itu. Jadi diisi dengan ibadah, fardiyah, yang itu akan mendekatkan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, insya Allah di masa COVID seperti ini, ikhtikaf kita, berdiam diri kita di masjid, dalam rangka, bukan hanya dalam rangka menyambut layatul qadar, salah satu kan itu. Ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan pribadi kita, maupun keluarga kita, maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena apa? Ketika kita nanti sadar diri dengan penuh kesalahan yang kita lakukan, insya Allah nanti akan semakin hati-hati, bagaimana ke depannya yang harus saya lakukan. Perbuatan-perbuatan apa yang baik untuk saya lakukan, perbuatan-perbuatan jahat apa, perbuatan maksiat-maksiat apa, maksiat harian kita yang sering kita lakukan untuk kita tinggalkan. Itu akan muncul di sini. Nah, jadi, malam layatul qadar, itu jangan diartikan sebuah malam yang serem. Kemudian orang Jawa onondaru, onondaru corot, terus itu wahyu, terus nanti dapat ini, dapat itu. Bukan, bukan itu. Jadi, pengertian malam layatul qadar, itu bukan itu. Tetapi apa? Jadi, ini kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, karena memang dalam surat al-Qadr cukup jelas ya. Artinya apa? Ya, jadi ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Karena apa? Kebaikannya melebih seribu bulan. Seribu bulan itu tentu kita tidak akan bisa hidup. Kita sudah diwasa terus tambah itu mungkin tidak gampang untuk hidup sampai seribu bulan. Maka di sini kesempatan mulia ini kita pakai dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya, yaitu Il-Faul Halil. Beliau mengatakan bahwa malam layatul qadar itulah malam. Di saat Allah menulis ulang takdir kita sampai tahun ke depan. Jadi, ini hari malam-malam yang ini, ketika kita melakukan ibadah khusus di 10 hari terakhir itu, kemudian saat malam itu, malam layatul qadar, maka saat itulah kita, nasib kita, rejeki kita, hidup mati kita, itu ditulis ulang oleh Allah SWT. Jadi, takdir setahun yang akan datang, kita tahun yang datang itu mati atau tidak, matinya kena apa, itu ditulis ulang di malam layatul qadar itu. Itu menurut penjelasan Ibnu Qayyim. Maka, ini juga kesempatan. Uh, seandainya. Nah, ketika nasib kita, takdir kita sampai tahun ke depan, sampai layatul qadar yang ke depan itu, ditulis yang baik-baik. Kalau selama tahun ini, mungkin tahun yang kemarin ya, yang sudah lewat itu, mungkin nasib kita jelek, 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 buruk, 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 buruk. Nah, boleh jadi ketika di malam-malam layatul qadar, ketika kita bertahan kepada Allah, ketika kita lagi berdoa kepada Allah, ketika kita lagi etikaf di masjid, kemudian Allah menulis ulang takdir kita menjadi takdir yang baik. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tadi, min kulli amr. Jadi, malaikat turun untuk apa? Untuk mengurus kulli amr. Segala urusan. Jadi, segala urusan itu, urusan itu menurut Tafsir At-Tabari, itu adalah salah satunya adalah takdir manusia. Takdir manusia. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Takdir kita ini tahun sampai tahun ke depan itu kayak apa? Apa takdir manusia itu? Paling kan tidak ada empat hal. Tentang matinya, tentang rezekinya, tentang dia ahli sakawah atau saada. Jadi, ahli orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Nah, itu terkait dengan empat perkara ini. Ketika itu ditulis ulang sebagai oleh malaikat dengan yang baik-baik, tentu ini sangat mengembirakan. Nah, bagaimana caranya? Kita ikhtiari dengan etikaf. Kita ikhtiari dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita ikhtiari dengan banyak minta ampun kepada Allah. Tadi seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau supaya berbanyak satu zikir yang itu istimewa yaitu Allahumma inna ka'afun tuqibbul afa fa'fu'ani. Nah, jadi itu kita berbanyak terus. Jadi, berdiam di masjid. Jadi, etikaf itu kan berdiam. Berdiam di masjid. Untuk apa? Ya, tadi untuk zikir. Tentu dengan zikir itulah. Diresapi. Merasapi. Itu kita akan berbismilih. Kita akan menais dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat. Dan minta ampun kepada Allah. Dan seandainya saat-saat seperti itu Laylatul Qadar benar-benar terjadi. Dan saat itu Allah menulis ulang takdir kita lewat malekat-malekatnya. Tentu itu sangat-sangat membahagiakan. Oleh karenanya masih ada beberapa waktu untuk mengisi akhir-akhir bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir. Semoga kita mendapatkan yang terbaik sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang seperti itu nanti akan mendapatkan. Tadi kelebihan akan mendapatkan keistimewaan karena dia telah memperoleh kebaikan lebih khairu min al-fisar. Jadi lebih dari seribu bulan. Jadi demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.